Berikutnya mengenai aksi demonstrasi di Bondoso. Aksi demonstrasi pabrik dilakukan belasan pemasok kayu atau supplier di PT. Plywood Kabupaten Bondoso, Jatimur. Para demonstran pun terpaksa mengebok pintu gerbang pabrik dan meminta tagungan penjualan segera dilunasi. Bahkan tak tanggung-tanggung biaya pelunasan tersebut mencapai 8 miliar rupiah. Seperti inilah aksi belasan supplier logistik atau pemasok kayu di PT. Bondoso Indah, Plywood. Aksi demonstrasi dengan menggembok pintu gerbang pabrik itu dilakukan di Desa Perkauma, Gerujukan Bondoso, Jatimur. Para pendemo meminta pihak pabrik segera membayar uang hasil penjualan kayu mereka senilai 8,9 miliar rupiah. Dengan membawa surat tuntutan dan surat terbuka untuk Presiden Jokowi Dodo, mereka pun merasa dibohongi. Karena sejak tahun 2019 tunggakan perusahaan tidak kunjung terbayar. Pendemo menuntut agar pihak manajemen dan pimpinan perusahaan untuk segera menyelesaikan tanggungan tersebut. Sebab, suppliernya juga ditekan oleh pengepul dan pemilik kayu. Karena geram, supplier logistik ini juga melakukan penyegelan akses gerbang masuk menuju pabrik dengan gembok. Akibatnya, aktivitas keluar masuk di pabrik itu pun lumpuh total. Pemasok kayu ini berasal dari beberapa daerah, yakni Bondowoso, Jember, Lumajang, Blitar, Seragen Jawa Tengah, hingga Sulawesi. Usai melakukan aksi demonstrasi dan gembok pintu pabrik, para pendemo memubarkan diri dan berharap tuntutannya segera dipenuhi. Ini dari mana saja yang hari ini datang? Hari ini datang adalah teman-teman dari Lumajang, dari Banyuwangi, ada dari Jember, bahkan saya sendiri aslinya saya Jawa Tengah. Bondowoso. Harapan ke depan apa ini Pak? Harapan ke depan segera dilunasi. Karena kita itu sudah sengsara, sudah apa-apa, sudah habis kejual dan juga masih punya utang banyak kepada petani-petani Sengon yang ada di daerah sini. Tadi sempat melakukan aksi apa ini Pak di depan? Itu penguncian lah, supaya tidak ada aktivitas. Saya lihat ini masih ada aktivitas, tapi bukan bergiatan. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Kurnia, Nasional TV Melaporka.